Intro Assalamualaikum What's up guys Balik lagi dengan aku Dan tentunya masih di John Channel Semoga kalian semua sehat selalu Dan yang paling penting tentunya Jangan lupa buat bahagia guys Oke jadi Seperti bocoran yang udah aku informasikan Di konten aku sebelumnya ya guys Kalau hari ini Upgradable weapon MK14 Itu rilis Untuk rewardnya full set dari Frost Inforcer Mulai dari outfit, topeng, molotov Dan juga ada parasut Tapi sayang Dibukali sayang Gak ada skin helm atau backpacknya Padahal biasanya Yang aku incer selalu skin backpacknya But overall Rewards yang ditawarkan itu Lumayan keren guys menurutku Itu opiniku ya Dan buat kalian semua Jangan di skip Tonton terus sampai akhir Yuk kita lanjut guys Oke buat kalian yang belum nonton Konten aku kemarin Gimana sih senjatanya Dan sebagus apa This is MK14 Guilded Galaxy Untuk basic dari MK14 Guilded Galaxy Menurutku ini udah keren Dengan dominasi warna gold guys Apalagi warna goldnya itu shining Jadi gak nyesel lah Walaupun kita cuma dapet basic Dan gak di upgrade Apalagi nih ya Buat dapetinnya itu Hanya dengan 2 cara aja sih Sejauh ini Kalau gak pick up dari supply Atau airdrop Ya ambil dari musuh Yang bawa weapon ini Setelah kita lihat basicnya Lanjut untuk level 2nya Yaitu efek special kill Ini senjata upgrade level 5 Tapi memanjakan mata banget guys Untuk efek killnya Setelah itu kita ke level 3 Alias advance form Dan kelihatan elegan banget ini menurutku Apalagi dipakai sama skin spectral Swan ya guys Gak kebayang lah bakal sekece apa Oke kita lanjut untuk level 4 Atau kill message-nya Seperti ini guys Gak bisa berharap banyak ya Di kill message weapon level 5 Tapi ini udah cukup ngasih kabar Ke enemy sekalian And the last final formnya Yang udah pasti Kesan eleganya ini Lebih bagus ya Daripada level 3 Karena ini lebih shining And beauty looknya Entah kenapa Di pikiranku Kalau lihat final formnya Langsung gak ingat Sama spectral swan guys Bener-bener mirip ya Kombinasi warnanya Jadi guys Durasi dari event ini Adalah 1 bulan Alias 29 hari ya Lebih tepatnya Dan seperti gacaan Atau lucky crate Weapon upgrade level 5 Ada hadiah jaminan Di 50 kali gaca Meski gak ada yang berubah Aku berharap jauh Lebih mudah Buat dapetinnya ya Pastinya guys Aku berharap Hoki kali ini Yuk kita mulai guys Alrighty tuh gaca Gilded Galaxy Crate Dan disini 10 kali undi Butuh 540 UC Please remember Sebelum gaca Kalian harus berdoa dulu guys Semoga dikasih yang terbaik Pastinya Kita pantau terus guys Apakah aku dapet Oke Ternyata belum dikasih Di 10 kali gaca pertama Coba pake trik ini guys Aku klik terus Di rewardsnya Padahal gak tau Works apa enggak Yuk aku bakal mulai lagi nih Gaca Di 10 kali langsung ya Semoga Habis klik-klik Di rewardsnya Dapet lah ya Oke Ternyata belum guys Cuma dikasihnya sih Hadiah hiburan Tapi aku gak terhibur guys Pengennya dapet material Dan tentunya Senjata MK14 nya dong Aku coba Buat buka sekali Mungkin butuh di trigger ya Dan lumayan kan Ada potongan UC Belum dapet ternyata Kita lanjut lagi ya Gacanya langsung Undi 10 kali Kalau kalian gimana guys Apakah punya opini Terkait MK14 ini Atau malah Udah gaca Boleh dong Komen di bawah What Dapet nih guys Topeng Frost Enforcer Rumayan sih Ini legendary item ya Mungkin setelah ini Baru dikasih MK14 nya Atau setelanya juga Dan dikasih material juga Boleh banget Dan mau banget lah Itu listku guys Gak tau lagi ya Dapetnya nanti Aku sih berharap Dapet ini Dapet ini Berharap Aduh Finally Muncul juga guys Guilded Galaxy MK14 Biar setelah ini gak zonk Aku mau gaca Di classic crate dulu guys Membuang kesialan ya Kalau orang-orang bilang Kali aja kan ya Iseng-iseng Dapet glasier Ternyata gak dapet glasier guys Ya iyalah Emang susah banget Untuk dapetin glasier Kecuali Kalau udah waktunya hoki Sekarang kita balik lagi Dan lanjut gaca Di Guilded Galaxy MK14 So far so good Aku udah dapet Dasaran dari MK14 Guilded Galaxy Dan juga Topengnya guys Moga aja ya Dikasih lagi Senjata MK14 nya guys Lumayan bisa dapet Oh Ini juga lumayan banget Gokil guys Berarti aku udah dapet Satu set Dan juga MK14 Guilded Galaxy Dan kalau kalian lihat Aku udah bisa nih Untuk claim Hadiah jaminannya So it's time To beradu hoki Di hadiah jaminan guys Semoga dapet MK14 nya Atau material ya Yah Dikasihnya paint Yaudah sih Gak apa-apa guys Lumayan ya Buat upgrade weapon Dan sekarang Karena material udah ada Paint juga ada banyak Kita upgrade yuk guys Yehey Momen yang aku rindukan guys Yaitu Akhirnya ya Upgrade weapon lagi Kalian jangan heran ya Kenapa aku langsung upgrade Tentunya Karena aku emang Sesuka itu Sama weapon ini guys Apalagi warnanya Yang mengkilau Dan cuma butuh 4 material Untuk sampai Kill message Yang paling penting sih Gak ada part ornament Gitu ya guys Mari kita buka Efek special killnya Yeay Udah level 2 nih guys Dan sebentar lagi Kita bakal lanjut Untuk upgrade Ke level 3 nya Nih kita lihat lagi guys Perbedaannya Antara basic dan Advanced form Alias level 3 nya Tentunya cakep banget Dan langsung kita upgrade yuk Yeay Udah level 3 guys Lumayan nih Cakep banget MK14 nya Dan sekarang saatnya Kita menjemput Level 4 Alias kill message nya So guys It's amazing banget Meskipun level 5 ya Ini senjata upgrade nya Setelah ini Karena aku penasaran Bakal lanjut Untuk review Sekalian sama Aku matchingin ya Dengan setelannya Everything has changed It'll happen for a reason Turn from the first stage This is the final look Of skin Dan MK14 nya Yang udah aku dapetin Dan tentunya Udah di upgrade Sampai level 4 Untuk warnanya sendiri Bener-bener elegan Apalagi dominasi warna gold nya Itu loh Tapi untuk bajunya ini Aku merasa kurang Matching gitu ya Karena warna gold Dari bajunya ini Sangat-sangat minim Malah lebih mendominasi Itu warna putih guys Dan kalau MK14 nya ini Kita scoop on Yang kelihatan itu Gold dan warna birunya guys Wow Waktu reload guys Cakep banget Dan ini guys Yang paling aku notice Warna dari senjatanya itu Perpaduan dengan warna biru Tapi Kalau bajunya itu Perpaduan antara warna Putih Dan juga agak keungguan ya Bukan warna biru Karena aku kurang puas Dan menurutku Kurang matching ya Jadi aku mau coba Untuk pakai Ultimate skin Spectral Swan Aku yakin Pasti lebih cocok guys Let's see It's my late teen girl Oh Oh My pretty lady Don't you think it's crazy How amazing it Kalau kita coba Combine dengan Spectral Swan Menurut kalian Lebih matching mana nih guys Pakai Frost and Force Share Atau Spectral Swan Boleh komen di bawah Pendapat kalian Dan kalau gak setuju Juga komen di bawah ya Nah Kalau udah begini Jadi enak Dilihatnya ya guys Thank you banget Buat kalian Yang udah nonton terus Video aku Sampai selesai Semoga kalian enjoy Dengan video konten aku Kali ini Dan aku harap Buat kalian yang gak cah Semoga dapet yang terbaik ya Dan jangan pantang menyerah Akhir kata dari aku Thank you for watching See you again On my next video Bye guys Bye guys